Buaya sepanjang 3,8 meter ini dibawa ke lapangan kosong, desa sempan dan menjadi tontonan warga. Buaya betina ini diduga sempat menerkam salah seorang warga. Ia ditangkap saat warga sedang berupaya mengevakuasi korban di kolam bekas tambang timah, desa Air Duren, kecamatan Pemali, Kebupaten Bangka. Tim Sar sempat mencari korban selama 2 hari dengan menurunkan perahu karet. Sebelumnya korban yang biasanya memancing sendirian tidak pulang hingga 2 hari. Warga hanya menemukan sepeda motor, sandal, serta telepon gangga milik korban di tepi sungai. Hengki alias Akyong akhirnya ditemukan dengan kondisi beberapa bagian tubuh terpisah akibat luka gigitan buaya. Korban kemudian langsung dievakuasi ke rumah duka dan dikebumikan. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulan, INews melaporkan.